Baik, inspirasi desain grafis untuk kamu. Kali ini tentang cara mewarnai font logo menjadi lebih menarik di aplikasi Pixel Lab. Dari font yang seperti ini menjadi seperti ini. Cara sangat simple. Langsung saja kita ke aplikasinya. Oke, di sini kita sudah masuk ke aplikasinya. Untuk langkah pertama, di sini kita import teks. Di sini saya contohkan untuk huruf S. Kita perbesar. Lalu kita masuk ke font untuk mengubah jenisnya. Untuk jenisnya, di sini saya gunakan Lato Black. Jika kalian ingin gunakan font ini, saya akan siapkan link untuk downloadnya. Selanjutnya kita akan gunakan mask di sini. Terlebih dahulu kita kunci. Lalu kita pilih mask. Kita akan ambil di bagian tengah terlebih dahulu. Kita zoom. Oke, kita akan ambil bagian ini. Pastikan untuk benar-benar rapi. Ini kita percepat saja. Dan untuk bagian bawah, kita posisikan seperti yang di atas tadi. Lalu kita enable. Dan pilih mask bagian out. Kita pilih out untuk menghapus bagian luarnya. Oke, setelah itu. Kita akan gandakan menjadi tiga bagian. Ini kita gandakan. Setelah itu kita masuk kembali ke mask lagi. Dan kita akan ambil bagian atasnya. Kita pilih in terlebih dahulu. Lalu untuk bagian yang bawah ini. Ini kita hapus saja. Cukup ambil bagian atas. Oke. Ini adalah bagian yang kedua. Setelah itu bisa kita tengahkan. Kita bisa pilih relative position. Setelah itu kita akan gandakan lagi. Ini ada tiga bagian. Untuk bagian yang ketiga ini sama kita atur kembali untuk masking-nya. Lalu kita pilih in. Dan untuk bagian atas ini kita hapus. Kita ambil bagian bawah saja. Lalu kita tengahkan juga. Seperti ini. Oke selanjutnya kita akan masuk ke tahap pewarnaan. Dan untuk yang pertama kita warnai di huruf yang pertama tadi. Di sini kita gunakan gradient. Dan untuk gradient-nya ini kita custom. Kita bisa tambahkan warna. Pilih tanda plus. Untuk sisi kiri kita edit terlebih dahulu. Di sini kita bisa pilih warna sesuka kita. Kalian bisa gunakan warna dari palette yang kalian punya. Untuk sisi yang kiri ini kita gelapkan. Dan untuk bagian bawah ini kita buat lebih terang. Selanjutnya kita ke bagian yang kedua. Dan untuk bagian yang kedua ini kita pakai gradient juga. Namun untuk posisi gelapnya ini kita tempatkan di bawah seperti ini. Dan untuk warnanya kita bisa custom lagi. Warnanya yang kira-kira tetap masuk ya. Jadi tujuannya untuk memperjelas potongan dari teksnya. Dari hurufnya maksudnya. Ini kita gunakan gradasi warna ya. Oke kita ke bagian yang terakhir. Pertama kita gunakan gradasi juga. Dan untuk gradasi ini kita tukar posisinya. Untuk bagian gelapnya ini kita geser ke kanannya. Kita bisa custom lagi warnanya. Oke. Jadi hasilnya kira-kira seperti ini. Cukup mudah. Kalian bisa ubah warna background. Ataupun kalian bisa simpan sebagai PNG. Hasilnya seperti ini ya. Sangat mudah dan semoga ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.